Dalam hal ini saya menunjuk di hasil Apsifor Ahli halaman 152 dimana Ahli menjelaskan bahwa dengan ciri keperbadian yang cenderung suka menekan ekspresi emosi yang negatif atau internalizing yang menjadi pertanyaan saya mohon Ahli jelaskan mengenai hal ini dia maksudnya Ibu Putri tidak langsung mengekspresikan kesedihan, kemarahan dan ketakutan tetapi emosi negatif tersebut tersimpan ditekan olehnya selain itu ciri keperbadian turbulens ini juga saya tanyakan apa itu ciri keperbadian turbulens mendorong dirinya membuat keputusan solusi yang menurut perkiraannya akan betul-betul menjadi jalan keluar kemudian di kalimat terakhirnya sikap ini nampaknya merupakan upaya Putri untuk tidak membuat keributan dan merasa aman sampai Putri bisa kembali ke Jakarta untuk bertemu Ferdi yang merupakan objek ketergantungannya atau figur yang membuat Putri selama ini merasa aman mohon bisa Ahli jelaskan mengapa bisa seseorang yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu menemui kembali pelakunya ya pada rape trauma syndrome itu memang ya sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan itu ada fase dimana pada saat fase akut atau fase segera kemungkinannya adalah tiga yang pertama adalah ekspres jadi disini mengekspresikan kemarahannya dan yang kedua itu kontrol di kontrol ini satu penekanan dan ini memang berrelasi dengan ciri-ciri keperbadian tertentu yang internalizing tadi jadi menekan rasa marahnya menekan rasa takutnya menekan rasa malunya meskipun itu muncul, itu ada, itu di kontrol dan kemudian yang ketiga adalah shock, disbelief menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan nah yang terjadi pada Ibu Pece berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol jadi seolah tidak ada emosi apa-apa seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar seperti itu defense mekanisme ya mekanisme pertahanan jiwa dari sekian banyak korban yang pernah ahli temui berapa persen yang melakukan defense seperti ini dibandingkan dengan yang langsung melapor ke kepolisian ataupun ke dokter dengan melakukan visum kalau dilihat dari Indonesian Judicial Research Society di tahun 2021 yang margin errornya itu 2% dari data populasinya itu menunjukkan bahwa kebanyakan akan menarik diri ya takut, malu, merasa bersalah yang bisa menggunakan ketiga respon tersebut yang terbanyak adalah upaya-upaya untuk kemudian dia tidak melakukan pelaporan jadi menyelesaikan sendiri mengendalikan sendiri situasi gemuruh, situasi psikologisnya yang ada pada dirinya sedikit sekali yang kemudian berespon yang betul-betul mengekspresikan kalau dari riset yang ada apakah ini juga yang disebut sebagai karena di Indonesia menganut culture of silence terhadap kekerasan seksual? ahli, bagaimana pendapatan? bisa, karena selama ini terjadi banyak reviktimisasi terhadap korban perkosaan tidak dipercaya, dianggap turut serta hingga terjadinya peristiwa itu ini juga menjadi satu stigma bagi korban yang membuat korban lalu bagaimana saya harus keluar dari situasi ini maka terjadi satu bentuk defense mekanisme untuk tetap kuat pilihannya bisa kontrol nah kontrol ini bisa terjadi apabila dia memiliki support system yang cukup baik pada ibu PC, ibu PC, ibu putri ini memiliki support system yang cukup di saat ada ajudan, ada orang-orang yang cukup bisa diandalkan untuk memberikan pengamanan maka ada keputusan-keputusan dari dirinya sendiri dengan menekan rasa malu, marah, takutnya itu tadi saya tertarik dengan saudara ahli tadi menyebutkan budaya yang kemudian viktimisasi yang terjadi dan kemudian yang saudara jelaskan tadi itu tipologi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Indonesia pada umumnya atau juga bisa perempuan dan laki-laki? bisa perempuan dan laki-laki tapi terutama pada perempuan tidak mengenal usia, tua, muda, tangkap, jabatan? selama ini terutama jika itu terjadi pada orang dewasa kalau anak-anak masih ada perlindungan terhadap anak-anak rasa ingin melindungi anak-anak meskipun itu pun bisa saja anak-anak ini tidak dipercaya keterangannya selamat menikmati